Hai guys, welcome back, balik lagi ke channel aku Dan buat kalian yang baru datang di channel aku Hai, selamat datang di channelku Dan semoga kalian suka ya sama konten-konten yang aku bikin So, hari ini aku mau bikin Review atau Rekomendasi perfume lagi Tapi ini Tapi kali ini lebih spesifik gitu Aku mau bahas perfume yang wangi Yaitu floral gitu So, untuk perfume yang pertama itu ada Pleasure dari Estée Lauder Tulisannya kayak udah mau ilang gitu Karena aku udah punya ini dari lama banget Karena aku udah punya ini dari lama banget Jadi dia udah bener-bener worn off Aku punya dua dan dua-duanya tuh kayak emang udah tinggal setengah gitu Karena aku selalu bawa dia Pas aku ngampus Ini tuh wanginya Flowerly 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 Ini tuh wanginya floral Tapi dia spicy banget Jadi aku pernah ya sekali Aku langsung nyium dia gitu padahal gak aku semprot Aku cium dari kayak sprayer-nya gitu Aku cium Terus bener-bener nusuk banget gitu loh ke hidung Jadi ya hati-hati aja Oke sekarang aku akan baca in accords dan notes dari perfume Estée Lauder Pleasure Untuk main accordsnya Dia tuh floral White floral Fresh Green Rose Soft spicy Dan woody Tapi menurut aku ya Ini tuh gak soft spicy Tapi ini bener-bener spicy banget Menurut aku ya Ini tuh wangi bunga yang kompleks Dia tuh gak cuma kayak ada satu bunga gitu loh Kayak ada beribu-ribu bunga Abay banget beribu-ribu Kayak ada banyak bunga dan banyak spice-nya gitu Karena dia warm banget dan spicy banget Dan untuk notes-nya Aku akan baca notes-nya Di top notes-nya itu Dia ada green notes Ada fresia Pink paper Violet Violet leaf Tuberose Sama red berries Dan untuk di middle notes-nya Dia ada lily of the valley Ada peony Ada lilac Lily Rose Jasmine Geranium Car Caro Carumde I don't know ya Mungkin aku salah pronounce-nya Tapi Caro Carumde Dan di base notes-nya itu Dia ada emas Cedar Sandalwood Dan patchouli Dan disini aku Bisa nyium banget Si pink peppernya itu Karena dia bener-bener spicy banget Jadi dia tuh kayak Bucket bunga yang spicy Dan tiap kali aku pake perfume ini tuh Aku jadi inget masa-masa aku kuliah Karena aku tiap hari pake ini Ini kayak signature scent aku Kayaknya Pas tahun 2019 Jadi kayak setiap aku sniff dia Aku merasa aku lagi di gedung ISTH Salebah Dia bener-bener ngingetin Aku tuh mengingat sesuatu momen itu Dari baunya juga gitu loh Jadi karena dulu aku kuliah selalu pake dia Selalu pake si Estee Lauder Pleasure ini Aku setiap nyium dia Aku jadi berasa kayak lagi dari kampus gitu Tapi Untuk baunya sendiri tuh Aku suka Karena baunya itu Bener-bener bunga banget Dan warm Karena aku suka perfume yang warm kan Yang bikin kayak hangat Gitu Karena basically aku suka Perfume yang wanginya warm Jadi aku suka banget dia Ini adalah salah satu Perfume Yang flow Perfume floral Soalnya yang mau ya Perfume floral Yang aku suka Karena biasanya tuh aku Kurang suka sama perfume floral Kayak misalnya Kayak Marc Jacobs Daisy Range-nya itu aku kurang suka Jenis floral yang kayak gitu Tapi Untuk si Estee Lauder Pleasure ini Aku suka banget Karena dia ada spicy-nya Jadi Menurut aku dia gak boring Cuma emang baunya itu Agak mature Jadi kalo misalkan kalian Dan di bawah 20 mungkin kalian gak suka sama baunya Baunya mungkin Menurut kalian mungkin kayak nenek-nenek Tapi aku suka banget Bau ini Karena menurut aku unik Dan Apa ya Dia tuh kayak ngasih vibe Tahun 90-an sih sebenernya Kayak itu dia Apa ya Kayak ngasih vibe jadul Tapi aku suka banget Karena dia floral Tapi spicy Jadi menurut aku itu unik Dan untuk performance-nya Aku suka banget Karena dia itu awet Bener-bener awet Aku tuh dari pagi Berangkat kuliah Sampai sore Sampai aku selesai kuliah Kayak dari Aku kan berangkat itu jam 6 ya Aku semprot dia ya jam 6 kurang lah Sampai sore jam 4 Aku selesai kuliah Aku masih bisa cim wanginya dia Jadi dia ini awet banget Tahan bau debu Dan asap polusi Karena aku naik kendaraan umum kan Untuk lounge fitting-nya Dia gak usah dipertanyakan Dia awet banget Dan Apa ya Untuk si H-nya sendiri sih Menurut aku Dia moderate sih Gak terlalu fill up the room Tapi Kita bisa banget Ngium bau dia Kayak Kita yang pake Kita bisa banget Cium bau dia So kalo misalkan kalian penasaran Kalian boleh banget coba Ini si Estee Lauder Pleasure Dan harganya juga kayaknya Gak terlalu mahal ya Mungkin Di bawah 700 ribu Kalo di e-commerce Oke Selanjutnya Ini juga One of my favorite Ini dia Alien dari Moogler Jadi untuk main accordsnya sendiri Ini tuh ada White floral Amber Woody Dan Floral Untuk notesnya Dia itu cuma tiga Cuma ada jasmine Woodsy notes Sama amber Jadi dia ini waktu pas kita semprot Aku mau semprot Karena aku suka banget Baunya dia Dia ini jasmine Embernya tuh Kecil banget Tapi nanti di dry down Itu dia Woodsy notesnya itu Akan Prominent Akan keluar Akan Woodsy notesnya itu Akan muncul Terus jadi Wanginya tuh Evolusinya aku suka Evolusinya tuh enak Jadi dari Jasmine Ember yang warm Terus nanti Ke woodsy Yang warm juga Nah itu dia tadi Aku tuh suka banget Perfume yang warm ya Jadi aku suka banget Pake si Alien ini Dia juga awet banget Wanginya Terus Apalagi ya Untuk si Aceh sendiri juga Kalo di aku sih Aku gak tau ya Orang-orang pada bilang Dia tuh beast mode Tapi kalo di aku tuh Gak terlalu sih Kayak Average aja gitu loh Kalo dia ini Di baju aku Paling cuma kuat Sekitar 7 jam Beda sama si Estee Lauder ini Dia menurut aku Dia lebih Awet di aku Dibanding si Alien Dan aku pernah pake dia Pas aku lagi CFD'an Jadi kan pagi-pagi Terus sampe siang Aku keringetan Aku lari Aku masih bisa nyumbau dia Gitu loh Ini bener-bener Aku gak ngerti lagi Performance-nya bagus banget Tapi ini juga gak kalah Bagus sebenernya Cuma gak sekuat si Estee Lauder Pleasure Menurutku Apalagi ya Untuk CH-nya sendiri sih Aku merasa Dia gak tol fill up the room Tapi ya aku bisa mencium Bauku gitu Jadi ya moderate aja Cuma ini baunya enak banget Dan Dia juga Bisa banget jadi signature scent Dia cocok dipake Kapanpun Dimanapun Gimanapun Jadi kalo misalkan Kalo misalkan Kalian kayak Males gitu Untuk mili-mili Untuk acara ini Pake perfume apa Untuk sari hari pake perfume apa Itu kalian bisa banget sih Pake si alien Karena Dia baunya Gak ngebosenin Enak Dan Cocok dipake ke Segala macem situasi Gitu Selanjutnya Ini adalah perfume termurah Dari list ini Dia harganya kayak cuma 30 ribuan Ini adalah sari ayu S Exotica Tanjung Body Splash Cologne Dari Martha Tilaar Aku pernah bahas dia Jadi Dia ini ya floral juga Karena kan dia dari ekstrak tanjung ya Dari ekstrak bunga tanjung Dan dia Baunya awet banget Karena dia tuh ternyata ada deodorannya Jadi Kalo misalkan kalian splash ini gitu Di badan kalian Dari pagi sampai sore Kalian tuh bakal Wangi Fresh Seger Gak bawa badan Jadi bau bunga aja gitu Seharian Cuma ini memang Baunya tuh kayak Kalo menurut aku ya Kayak pengantin Tau gak Kayak Kalo pengantin Jawa Pake banyak Melati gitu Dia baunya kayak gitu Jadi kalo misalkan kalian Gak terlalu suka Wangi yang Melati Tradisional gitu Mungkin kalian gak terlalu suka Menurut aku Menurut aku kalo misalkan Kalian memang suka banget Wangi white floral Yang kayak melati Nusuk gitu Kalian bisa banget coba ini Karena harganya murah banget Dia 30 ribuan Dan Ini tuh 150 mili Kalo gak salah Iya dia tuh 150 mili Apalagi ya Oh iya dan biasanya tuh Aku tuh Dulu Waktu kuliah Aku pake dia Dicampur Sama si Estee Lauder ini Jadi aku pake dia Di badan Aku Karena dia tuh Splash Jadi aku gak terlalu suka kan Kalo splash-splash Gini Jadi aku Masukin dia Ke Tempat Sprayer gitu Terus aku spray di badan Nah kalo yang si Estee Lauder ini tuh Aku spray di baju Terus kayak Di pergelangan tangan sini Sama disini juga gitu kan Dan ya Hasilnya adalah Bees Mood Floral Perfume Aku mau masukin Salah satu perfume juga Ini adalah salah satu perfume Kesukaan aku Tapi setelah aku liat Accordsnya di Fragrantica Itu ternyata dia gak tau floral Tapi menurut aku dia floral Jadi gak apa-apa ya Masukin aja kali ya Kan menurut gue Oke jadi perfume itu adalah Bulgari Omnia yang ametis Di Fragrantica Itu dia bilang Kalo si main accordsnya tuh Powdery Irish Vanilla Woody Almond Floral Violet Green Earthy Dan Rose Rose itu bahkan di bawah banget gitu kan Dan Untuk notesnya sendiri Top notesnya tuh ada Green sama Grapefruit Terus middle notesnya tuh Irish sama Bulgarian Rose Dan di base notesnya itu Ada Heliotrope Dan Woodsy notes Nah ini tuh sebenernya kayak Menurut aku ya Dia tuh green Floral perfume Dan dia tuh baunya enak banget Dia tuh salah satu perfume yang evolu Evol Salah satu perfume yang evolusinya tuh cantik banget Jadi pas awal disemprot itu Fresh banget Terus nanti Throughout the day Di tengah-tengah itu Dia akan jadi Floral Floralnya tuh akan Kecium Dan nanti di dry down Itu tuh dia jadi Woodsy Animalic Jadi kayak skin scent Dan A little bit sexy Jadi Ini Menurut aku ya Dia tuh unik banget Karena dia fresh Tapi dia sexy Jadi tuh kayak Dua kepribadian yang berbeda Di dalam satu perfume Karena evolusinya tuh Tadi cantik banget Ngomongin masalah Animalic Jadi dia kan Dry downnya Animalic ya Dan si Alien Ini juga Dia dry downnya tuh Animalic Woodsy notesnya tuh A little bit animalic ya Menurut aku Si Animalic notes itu Yang bikin dia jadi Sexy Gitu Kalau misalnya aku bandingin mereka berdua Menurut aku Si Alien ini tuh Lebih dark Pastinya dia lebih dark Daripada si Bulgari Omnia Metis Tapi evolusinya tuh Mirip-mirip gitu Di awal tuh Agak-agak Fresh Floral Terus abis itu Nanti Animalic Woody Sexy Gitu Cuma mungkin Yang si Bulgari ini Lebih ke Daytime Kalau yang si Alien ini dia Nighttime juga Masih cocok gitu Tapi sih sebenernya Kayak you do you aja sih Mau pake siang Sore Malem Terserah aja gitu Kalau misalkan kalian suka Wangi yang floral Tapi kalian juga mau Kayak a little bit sexy Kalian bisa Pilih dua ini Kalau yang si Estée Lauder Pleasure Itu dia Menurut aku Dia gak terlalu sexy ya Jadi Campus appropriate Dan office appropriate Menurut aku Dan wanginya Lebih mature Dibanding dua ini Oh iya Dan si Bulgari ini Aku biasanya Pake dia Kalau misalnya Aku lagi mau ngedate Karena Aku ngerasa Vibe yang dia kasih Itu adalah Kayak Bikin kita tuh Jadi lebih cantik Tanpa harus Trying so hard Dan aku sering banget Dapet compliment Pas aku Pake perfume ini Kayak Orang-orang suka Perfume ini Gitu So that's maybe The plus point Of this perfume So that's all Itu dia Videonya untuk hari ini Semoga bisa bermanfaat Semoga bisa menghibur kalian And I'll see you on my next one Bye 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 bye